Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jadi buat kami, kacamata kami keluarga adalah papa itu seorang pahlawan. Dia tahu persis bahwa untuk jadi orang hebat pertama itu di mata kami, anak-anaknya dulu bertiga. Jadi orang hebat di mata mama saya dulu, baru dia berjuang jadi orang hebat di luar rumah. Sangat spesial di mata kami gitu. Meskipun itu milik orang banyak, tapi dia memprioritaskan kami keluarga lebih dari orang banyak. Terima kasih telah menonton! Indonesia sudah tak asing lagi bahkan begitu melekat dengan dunia sepak bola. Cabang olahraga yang merupakan hobi dari kaum Adam ini pun mengalami beberapa perkembangan dari masa ke masa. Dunia sepak bola Indonesia pun berhasil mencetak bibit-bibit pemain yang melegenda sepanjang masa. Salah satu nama legendaris yang sudah tak asing lagi adalah Ronald Hermanus Patinasarani. Atau yang biasa dikenal dengan nama Ronnie Patinasarani. Siapa yang tak kenal dengan sosok pria berdaerah Ambon kelahiran Makassar 9 Februari 1949 ini? Mengawali karir dengan bergabung di klub sepak bola bersama PSM Junior di tahun 1966, ternyata mampu membawanya menjadi olahragawan terbaik dan menempati posisi sebagai kapten tim nasional Indonesia di tahun 80-an. Ronnie Patinasarani pun berhasil membawa tim nasional sepak bola Indonesia menjadi juara Asia hingga dijuluki sebagai tim macan Asia. Semangat nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan seorang Ronnie Patinasarani mampu membuat tim nas merah putih berada di puncak tertinggi saat itu. Ronnie pun pernah meraih penghargaan sebagai pemain all-star se-Asia pada tahun 1982 dan merupakan salah satu pemain terbaik Galatama. Ia merupakan bintang lapangan hijau di era 70 dan 80-an. Menjadi pemain sepak bola merupakan salah satu cita-cita Ronnie sejak kecil, di mana ia mendapatkan dukungan penuh dari sang ayah Nus Patinasarani, yang juga merupakan pemain tim nas sepak bola Indonesia di era sebelum kemerdekaan. Sosok Ronnie tidak hanya sebagai juara di lapangan hijau saja, namun dia juga menjadi seorang juara dalam keluarga terutama untuk anak-anaknya. Salah satu sifat Ronnie yang menonjol adalah ia tak memaksakan kehendak kepada anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang pemain bola. Orang paling gila bola yang pernah saya temui itu papa saya. Jadi bola kaki itu bukan cuma sekedar hobi atau karir, tapi sudah masuk kerana pengabdian. Jadi bola itu sudah segala-galanya dalam hidup dia. Nah saya baru ngeh itu kan ketika udah mulai besar, ketika papa itu melatih. Tapi saya dengar ratusan cerita orang-orang testimoni tentang bagaimana dulu hebatnya papa di lapangan bola, bagaimana leadership dia, bagaimana dia mengabdi, bagaimana dia mencintai bangsa dan memberi kontribusi besar buat bangsa lewat sepak bola gitu. Tapi kita enggak ada yang suka bola. Minat, nonton, main, lihat aja. Saya, kakak, adik, mama, kita enggak ada yang suka bola. Itu yang saya bilang, keberanian dia untuk bertahan dalam kesendirian. Kita mencoba untuk suka, karena kita kan kalau saya sayang papa saya, saya harus juga coba sayang apa yang papa saya sayang. Cuma kita enggak ada yang suka dengan sepak bola. Kayaknya sampai sekarang deh. Jadi kalau piala dunia, kita yang paling adem-adem. Sedangkan kayaknya satu Indonesia heboh. Terus kita enggak ada sedikit ketertarikan. Dan itu enggak ada masalah buat papa saya. Jadi karena gini, buat papa saya, passion itu penting dalam melakukan sesuatu. Nah ketika dia melihat enggak ada passion, dia mendorong, maka saya sempat jadi atlet tenis dulu waktu saya kecil. Karena dilihat saya punya passion lain. Dan dia besar hati. Enggak mungkin orang tua, apalagi seorang legenda, enggak punya mimpi ada penerusnya dari keturunannya dia itu enggak mungkin. Tapi kecintaannya sama anak, membuat dia berani buang ego itu justru. Untuk kepentingan anaknya. Yang notabene yang sedang saya jalankan hari ini. Gitu. Di mata keluarga, Roni merupakan sosok yang pantang menyerah dan memiliki integritas yang tinggi. Tak hanya mahir saat menjadi komentator sepak bola di televisi saja. Tapi ia juga mampu menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam hal perilaku dan perkataan. Ia juga kerap mengajarkan untuk saling menyayangi di antara sesama keluarganya. Jadi dia lebih ke kasih sayang, pengertian, lebih memberi kesempatan. Nah makanya mungkin sempat dimanfaatkanlah sama anak-anaknya ini. Istilahnya kebaikannya dia. Tapi dia enggak ngitung itu sebagai kerugian. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sama anak merupakan sebuah investasi besar di kemudian hari. Jadi dia tahu persis gini, dia memperlakukan saya dengan baik supaya saya kuat ketika orang lain memperlakukan saya tidak baik. Suatu saat di kemudian hari. Dan sekarang saya sedang nikmati istilahnya didikan-didikan papa itu lah. Strong from home. Kekuatan sejati itu dimulai dari rumah. Hadiah paling indah yang pernah dia kasih sama kami anaknya adalah dia mengasih mama saya setiap hari lebih dari sebelumnya. Nah itu dari rangkaian cara didik, edukasi, pola pikir, etitut hati, lalu bagaimana cara menatap masa depan. Itu yang ada sama kita sekarang. Bukan cuma sebagai didikan, tapi warisan mungkin ya. Bisa dibilang. Roni yang berkarakter begitu menonjol, berhikmat, dan bijaksana mampu membuat banyak orang memiliki rasa aman ketika berada di dekatnya. Banyak teman setim atau bahkan di luar timnya yang menjadikan Roni sebagai tempat berbagi cerita. Jadi buat dia tuh pemenang bukan yang gak pernah gagal, tapi yang gak pernah menyerah. Fighting spirit gitu. Lalu ya bertahan dalam kesendirian. Jadi ada hal-hal ketika papa saya punya idealis nilai-nilai yang dia bangun. Yang kadang-kadang buat dia jadi sendirian. Nah papa saya kan yang merintis futsal. Jadi waktu meninggal dapat penghargaan bapak futsal Indonesia. Kiprahnya dalam dunia sepak bola membuat seorang Roni Patinasarani memiliki kesibukan yang begitu padat. Sempat membuatnya harus jauh dengan keluarga selama berbulan-bulan tak ada yang mengira hal tersebut berdampak besar untuk perkembangan kedua anak lelakinya. Dua orang anaknya terjebak dalam kehidupan narkoba. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan Roni Patinasarani yang sangat berhasil dalam dunia sepak bola. Dan ia merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya saat itu. Kejadian ini pun membuat pukulan yang sangat keras untuk kehidupan dan karir Roni Patinasarani. Ia rela kehilangan kejayaan dan masa-masa emasnya di sepak bola saat itu. Ia pun rela berhenti menjadi pelatih salah satu klub sepak bola Indonesia agar bisa mendampingi anak-anaknya guna menyelamatkan mereka dari jeratan narkoba. Jadi gini, saya tuh punya latar belakang pemakaian narkoba 9 tahun. Lalu itu salah satu bentuk kegagalan papa di mata orang didik anak. Berhasil di lapangan, gagal di keluarga. Nah, papa saya itu tahun 90 berapa saya lupa. Dia pelatih terbaik, pelatih termahal Indonesia. The best. Cuma anaknya salah satu saya pakai narkoba. Jadi dia harus milih bola atau anak. Nah, bola ini karirnya semua di situ. Mimpinya semua. Tapi dia akhirnya memutuskan ninggalin bola dan seluruh hingar-bingar pulang ke rumah dampingin saya. Satu kali saya dituduh maling, dibukin rame-rame di sekolah. Dipanggil lah papa saya dari sekolah, dari lapangan bola. Satu sekolah teriakin papa saya maling. Nah, di Glora Bung Karno papa saya diteriakin hebat. Kita udah bosan. Cuma hari itu papa saya diteriakin maling. Itu saya malu banget. Karena teriakan itu juga ke papa saya. Yang notabene semua orang pasti kenal. Jadi saya cuma jalan tunduk pelan-pelan. Eh, tau-tau dirangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya. Kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu. Jalan lagi. Jangan pernah denger. Terus itu nangis saya ke jalan kedua. Dan akhirnya itu menjadi sebuah warisan kuat seperti apa ya, saya kedapat satu ton vitamin C. Tiba-tiba tangan saya seger, kaki saya seger, otak saya seger bahwa papa saya memberikan sebuah informasi yang mungkin hari itu saya gak sadar bahwa saya ini disayang. Ketika teman-teman saya pakai ini, saya bermasalah ujung-ujungnya itu papa saya. Kadang-kadang saya keluar pulang mabok jam 3 pagi ada papa saya disitu. Saya keluar rumah bandar ada papa saya disitu. Jadi dia rela kehilangan pekerjaannya yang notabene itu sangat dia cintai. Tapi dia gak rela kehilangan cinta dan kasihnya sama keluarga terlebih anaknya. Nah itu yang menjelikan mata saya banget untuk melihat figur papa ini. Semua pengorbanan Roni pun berujung manis. Semua doa yang dipanjatkan dijawab oleh Tuhan. Lima tahun berlalu, anak-anaknya akhirnya bisa lepas dan sembuh dari jeratan narkoba. Serta mampu dipulihkan dari ambang kehancuran saat itu. Yang sayang sama saya bukan yang di jalan. Yang berdoa tiap hari, berjuang, yang menangis tiap hari. Yaitu papa saya dan mama saya yang gak pernah berhenti berjuang untuk berdoa. Sebilan tahun saya rasa itu waktu itu cukup panjang. Berangkat dari pengalaman Roni dengan segala permasalahan yang menimpas sang anak. Akhirnya terbentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Roni Patinasarani yang didirikan guna menolong keluarga lain dengan latar belakang yang sama. Yayasan ini juga berdiri sebagai tanda penghargaan dari sang anak Yeri Patinasarani untuk perjuangan sang ayah. Awalnya itu kan sebenarnya kerinduan papa saya untuk bisa menerjemahkan pengalaman keluarga ini untuk bisa nolong banyak keluarga. Nah, perintisan yayasan ini dibuat itu dalam kondisi waktu papa saya jadi sakit. Jadi, ketika yayasan ini launching, papa saya sudah meninggal. Tapi, sempat merintis di awalnya. jadi yayasan ini memang bergerak di beberapa bidang. Kami konsen ke masalah narkoba, HIV, AIDS, terus human trafficking, sex trafficking. Hari ini ada anak-anak yang kecanduan game online. Tapi, basically, kita ambil satu rana semacam family crisis center. Jadi, kita konsen ke keluarga. Nah, kita beri penuluhan, mendampingi, lalu memberikan sosialisasi. Jadi, harapan saya gini, muncul pertama orang-orang yang membawa perubahan di kemudian hari. Nah, kenapa yang pertama saya sebut orang? Karena kita sedang krisis teladan sebenarnya. Jadi, perlu ada orang-orang yang siap bayar harga, bahkan kasih nyawa untuk memastikan hidupnya bisa diikuti, menjadi jejak buat banyak orang seterusnya. Bagaimana dia memperlakukan keluarga, bagaimana dia bertanggung jawab dalam keuangan, bagaimana dia mengekspresikan cintanya sama bangsa, dan bagaimana dia mendedikasikan seluruh waktu hidup, uang, tenaga, energinya untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Berbicara mengenai Roni Patinasarani, tak lepas dari sosok Urias, salah satu sahabat terdekat Roni saat itu yang juga sangat mengagumi teknik permainannya. Sudah menjalin persahabatan dengan Roni selama bertahun-tahun, membuat Urias begitu mengenal dan mengagumi teknik permainan Roni di lapangan hijau. Kalau yang saya kenal itu, almarhum Bung Roni Patinasarani itu adalah figur panutan bagi saya dan juga bagi-bagi yang lain ya, terutama pelatih-pelatih, luaragawan, dan juga pemisah pak bola, itu sangat panutan. Kalau saya pribadi kenal dari kenal sama almarhum ya, itu benar-benar dari dulu saya sudah tahu bahwa dia dari sepak bola dari anak-anak sampai sekarang itu sudah akarnya benar di sepak bola. Jadi benar-benar mengakarlah. Karena memang orang tua juga dari sepak bola, dari pemain-pemain nasional juga. Akhirnya juga saya teribat langsung sama Bung Roni akhirnya saya ikut-ikutan juga akhirnya ketularan. Banyak pembelajaran yang diberikan oleh Roni kepada rekan-rekan dan sahabatnya dalam dunia sepak bola. Roni dianggap sebagai sosok kakak, orang tua dan pemimpin yang baik bagi tim dan juga rekan-rekannya di lapangan hijau. Saya ketemu dengan Bung Roni Pati Nasalani bukan-bukan kesengajaan ya, tapi memang Bung Roni Pati Nasalani membantu saya saat itu. Dia tahu kehidupan saya kira-kira bukan di sepak bola, dia tahu saya sering berkelahi, berantem gitu, akhirnya dia ambil. ya kan, ayo kau ikut saya hatinya, ya kita sama-sama di sepak bola, ayo ngelatih sama-sama gitu. Nah itu bagi saya adalah terharu benar gitu loh, bahwa seorang kakak, seorang teman bisa mengajak saya untuk ke Juncang lebih bagus lagi. Itu lompatan saya. Roni dianggap sebagai pemain dan kisah sukses dalam dunia sepak bola Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain dengan keterampilan mengolah bola yang baik dan juga menjadi pemain yang sangat dikagumi sekaligus disegani oleh lawan dalam pertandingan. Kalau saya amati dulu, ya kan, sebagai penonton juga kawan-kawan gitu, kawan bermain, itu Roni punya teknik tinggi bagus, luar biasa. Mungkin dia punya talent yang memang udah dari sananya, lalu teknik tinggi bermain yang bagus, ya kan, cara kepimpinnya leadership juga bagus. Jadi, itu yang saya tahu, dia adalah yang membawa semangat, ya, membawa semangat. bukan semangat dari pemain-pemain mereka, penonton juga semangat. Jadi, ini juga salah satu ajakan yang bagus dari Roni ini, bahwa Almarhum ini dulu benar-benar sebagai penonton kita. Seorang Roni Patrin Salini jarang sekali dia punya teknik untuk melibatkan lawannya. Dia bermain safety. Teknik dia yang benar adalah bagaimana dia memberi bola-bola akurat. Bola yang diberikan crossing, passing, selalu akurat. Nah, itu satu kelebihan dari Almarhum. dia mempunyai teknik yang benar-benar mempunyai. Dia punya shooting juga bagus. Punya kontrol bola yang bagus tekniknya. Udah bola-bola shooting, akurat. Bola long passingnya sangat luar biasa. Itu yang banyak orang pemain-pemain belajar dari beliau. Bagaimana caranya. Banyak nilai-nilai yang bisa dipetik dan menginspirasi Urias sebagai sahabat dekat Roni Patina Sarani. Tak hanya dari teknik bermain saja, tapi juga dari nilai-nilai kehidupan seorang legendaris sepak bola Indonesia ini. Saya sudah lama sama beliau ini, belajar sama beliau, dikasih ilmu juga dengan beliau. Yang saya tahu itu inspirasi saya adalah bagaimana menjadi seorang pemain pertama. Pemain yang bagus, ya kan, dengan teknik-teknik bagus. Yang kedua, menjadi seorang pelatih. Pantutan sekali. Bisa memberi ilmu tanpa pamrih. Jadi dikasih dengan kail-kail yang bagus bahwa kalau kalian mau jadi pelatih harus A, B, C, D. Kalian mau jadi pemain sepak bola harus A, B, C, D. Jadi itu benar-benar bahwa yang bagus itu memberi omongan, dia memberi praktek di lapangan. Itu yang benar dari seorang yang saya tahu. Pengabdian Roni dalam dunia sepak bola tak berhenti begitu saja. Ia pun mencoba memberikan teknik terbaiknya dengan menjadi pembina dan juga pelatih di salah satu sekolah sepak bola di Jakarta. Salah satu akademi sepak bola yang ia latih dan bina adalah Akademi Sepak Bola Intinusa Ola Prima Apacinti atau ASIOP, salah satu akademi sepak bola yang ada di Jakarta yang sempat merasakan pembelajaran teknik-teknik permainan sepak bola dari sang legendaris ini. Yang saya tahu itu pertama Bung Roni Pati Masjani Amalumini membuka sekolah sepak bola itu Akademi dulu namanya Akademi itu di Menteng. Itu dari umur 8 sampai umur 18 tahun saat itu ya kan belum ada kompetisi. Bung Roni ingin menjadikan pemain itu secara individu pemain-pemain bagus bukan tim. Nah makanya sekarang ini pemain-pemain ASIOP ini yang Roni Bung Roni buat ini adalah sudah terangkat semua. Jadi pada saat dia buat individunya untuk anak-anak mereka jadi di tim-tim nasional. Tidak ada pemain-pemain ASIOP ini binan Roni Pati Nasional ini yang tidak main di nasional. Semuanya rata-rata main di tim nasional. Dari umur 14 sampai ke atas. Dan umur-umur 12 ke atas jadi tim pemain nasional juga. Jadi dari usia 12 itu itu pemain dari Danone saat itu. Itu udah membawa pemain-pemain ASIOP. Dalam Akademi Sepak Bola ASIOP inilah bibit-bibit pemain sepak bola dengan talenta terbaik tercipta. Banyak pemain tim nas dan juga klub-klub sepak bola besar di Indonesia adalah jebolan dari Akademi ASIOP ini yang tentunya merupakan anak didik dari Roni Pati Nasarani saat itu. Wujud nyata dari binaan Roni tak hanya dalam Akademi ASIOP saja tapi juga turut dirasakan oleh Berti Tutuarima salah satu mantan pemain sepak bola tim nas senior yang juga merupakan teman satu tim Roni Pati Nasarani. Pada saat itu dia kapten merangkap kapten jadi apa-apa aja dia selalu yang menjadi menjembatani kita misalnya dengan pengurus mengenai kondisi kita tim dia yang menjembatani karena dia kan kapten terus paling senior skill-nya luar biasa jadi selalu bola-bola pendek suka-suka bola long passing dia selalu main cuma dia bisa baca permainan lawan misalnya bola dimana dia bisa baca itu bolanya dia bisa intercept ambil itu bola dapat sama dia jadi emang orangnya kalau mengenai sepak bola ini emang luar biasa orangnya skill-nya bagus memimpin tim-nya juga bagus sama pengurus dia juga bagus skill main bolanya bagus cara pandangan bermain bagus nah ini yang di junior kita yang dibawa saya lagi kurang mereka juga tidak kompak secara tim baik dalam hubungan di luar maupun di tim nah ini kurang nah kalau waktu jaman Ronnie Ronnie bisa ngerangkul kita semua jadi waktu main udah enak aja gitu gak cari-cari lagi ini udah kita udah jadi satu begitu pengertiannya udah satu misalnya Ronnie mau main begini kita udah ngerti cara dia mau main begitu juga Ronnie jadi semua kita udah kompak sekali sama-sama saling mengerti waktu dalam bermain jadi gak sulit jadinya main bolanya Ronnie pun harus menghadapi kenyataan saat dirinya terkena penyakit kanker ia tetap tegar dan berupaya berjuang melawan penyakitnya namun takdir berkata lain Ronnie menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 September 2008 ya Ronnie Patinasarani sang legendaris sepak bola Indonesia yang tak hanya menjadi seorang atlet tapi seorang penulis sekaligus ayah yang memiliki integritas ia dianggap sebagai pahlawan baik bagi keluarga dan dunia sepak bola Indonesia walau sosoknya sudah tak ada lagi namun nama besarnya akan selalu abadi sepanjang masa selamat menikmati